Kabupaten Kebumen masuk dalam daerah prioritas pemetaan pengembangan wisata, Badan Otorita Berobudur, BOB. Hal ini disampaikan saat Direktur Badan Otorita Berobudur, BOB, bertemu dan bersepakat menjalin kerjasama dengan Bupati Kebumen Arief Sugiyanto, Kamis 6 Januari 2022. Direktur Utama BOB Indah Juwanita mengatakan pihaknya akan mencari formulasi atau pola untuk meningkatkan kunjungan wisata. Untuk itu, Indah mengajak pemerintah Kabupaten Kebumen maupun para pelaku wisata harus menyamakan persepsi dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Indah menjelaskan, BOB memetakan tiga daerah pariwisata nasional DPN, yakni Borobudur, Yogyakarta, Semarang, Karimun, Jawa, dan Solo, Sangiran. Ketiga DPN tersebut mencakup 30 kabupaten dan kota. Untuk Kebumen merupakan daerah ujung barat DPN Borobudur, Yogyakarta. Bupati Kebumen Arief Sugiyanto menyambut baik kegiatan tersebut. Bahkan pihaknya mengajak BOB untuk bersinergi pada rancangan event Kebumen International Expo yang akan digelar pada akhir Juni 2022 mendatang. Lebih lanjut, Bupati mengatakan Kabupaten Kebumen memiliki potensi pariwisata yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Bupati berharap BOB bisa mensupport pengembangan potensi alam di Kabupaten Kebumen agar menjadi lebih baik. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.